Hai jumpa lagi dengan komar gratis pada kesempatan hari ini akan kami berikan cara membuat box lampu di atas pintu yang terbuat dari pipa peralaman ya jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya agar channel ini terus berkembang dan terus mendapatkan inspirasi Oke jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya mendapatkan video terbaru dari komar kreatif ya langsung aja kita simak ke video berikutnya membuat box lampu di atas pintu Oke pertama-tama yang harus kita persiapkan adalah pipa peralon empat ke dalam dengan ukuran 4in dan yang berikutnya adalah ini sebagai cetakan cetakan untuk pipa peralon nanti ya biar kotak biar menjadi kodak dengan ukuran 12 cm dan lebar 5,5 cm untuk pembuatan kotak ya pipa yang melingkat dibuat kotak dengan cara dibakar atau dipanaskan terus dicetak dengan cetakan kayu yang berantar dia nanti yang berikutnya langsung kita garis dengan titik 3 cm kemudian kita luruskan ya kemudian dengan ukuran 1,5 cm ini nanti untuk garis pinggir sebagai garis tepi yang berikutnya ini pola ya kita pakai menggaris kertas nanti ini untuk menggambar dengan ukuran 1,5 cm kita bikin tulisan ya kalau aku ini membuat tulisan dengan tulisan open ya tahu buka kalau teman-teman mau membuat tulisan biar bisa dengan tulisan masuk ya bisa buka ya bisa terserah teman-teman ya kalau ini saya mau buat dengan tulisan open atau buka ini polanya udah jadi biar jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya untuk video-video terbaru video-video terupdate selamat menikmati Ayo kita lubangin ya untuk barang yang berikutnya kita lubangin sesuai dengan tulisan yang telah kita buat tadi ini polisannya udah jadi ini polisannya udah jadi nanti nanti bersih-bersih ya tinggal kita ratakan kita rapikan dan tak terpisah dengan apa juga bisa ya untuk yang berikutnya kita kasih ya untuk ya penempatan nanti ya untuk penempelan di dinding ini ini sebagai gantungan nanti ya untuk ditempelkan di dinding ini 6x3 sendi ini nanti berikutnya untuk gantungan dipakai untuk gantungan atau nempel di tembok atau nempel di tembok atau nempel di tembok klik subscribe dan bunyikan loncengnya agar channel ini terus dapat berkembang dan jangan lupa klik klik subscribe klik like share dan juga komen ya ya ini ini sebagai lubang nanti untuk tempat kabel lubang kabel dan ini nanti lubang untuk ditempel ke tembok atau nanti dipakai dengan visor murnya atau bautnya ini udah kita tinggal ke pengecatan terpedal oke ini hasil yang udah dicat ya udah kita cat tentunya berikutnya kita pakai fiber atau plastik dengan ukuran 31 cm x 11 cm dan dengan lampu dengan ukuran 3 Watt ini lampu yang kecil biasanya untuk lampu hias lampu hias dipakar kita pakai untuk lampu penerangan ini untuk melekatkannya kita pakai lem lilin atau lem lembah jangan lupa klik subscribe dan bunyikan loncengnya agar channel ini dapat terus berkembang selamat menikmati oke lampu sudah terpasang kita tinggal colokkan yang mengubahkan ini udah nyala oke lampu di atas pintu sudah jadi terima kasih semoga bermanfaat jangan lupa klik subscribe dan bujikan loncengnya selamat menikmati selamat menikmati